waduh lengket nih kayak ini kayak apa ya ter aspal kayak aspal gitu jadi lengket banget nih temen-temen kalau kena kulit lagi dia kering gitu ya langsung susah ini dien-temen rupanya ini yang bikin bocor nih ya tebelah ya semprot semprot begini mudah-mudahan berhasil pakai kertas aluminium foil dilapis dengan ini nah ini dia bocornya di atas itu nanti akan lihat hasilnya ya teman-teman sekalian Apakah hasil dari anti-bocor tadi bisa efektif ya mencegah kebocoran di atas tadi kita sudah lihat dan ternyata memang ada kebocoran dan ada yang terbelah ya jadi saya tutupin dengan anti-bocor nah mudah-mudahan nanti studio terbakar fals ya tidak ada lagi terjadi kebocoran ya kita akan lihat hasilnya nanti teman-teman ya kemudian tadi saya nggak sengaja nginjek nginjek hasilnya apa namanya anti-bocor luar tadi tuh waduh lengket nih kayak ini kayak apa ya ter aspal ya kayak aspal gitu jadi lengket banget nih teman-teman kalau kena kulit lagi dia kering gitu ya langsung susah nih ngilanginnya nanti jadi kita akan coba pakai minyak kayu putih ya aku bisa lumayan nih ya begitulah teman-teman ini pengalaman untuk saya sering untuk membuktikan bahwa apakah betul anti-bocor itu efektif atau tidak ya yang dari kalengan yang semprotan itu teman-teman cuman memang isinya sedikit nggak terlalu banyak ya jadi kalau kita nyemprot itu paling ya eh nggak bisa apa namanya eh kayak tidak seperti cat ya cat pilot pilot gitu ya enggak seperti itu ya jadi isinya sangat terbatas sedikit gitu jadi harus makanya harus sehemat mungkin ini dia dibocornya kita akan lihat ya apakah efektif tidak untuk mengatasi kebocoran ini tulisannya Mandarin ya sampai tiga tahun katanya gitu bertahan sampai tiga tahun oke oke